Hai kuas bunting resin katalis katalis tiner mirror glass dan gelas plastik ini mat Oke itulah tadi bahan yang kita gunakan untuk pembuatan malini oleskan merata mirror glass ini ke seluruh bagian bemper seluruh bagian bemper oke dan biarkan mengering setelah mengering ulangi kembali satu kali lagi dan biarkan mengering jangan di jangan dilap lagi ya setelah dioleskan biarkan saja sedikit saran buat teman-teman semua kalau bisa pemper ini dirilis dulu atau diskorlet dulu agar tidak merusak chat ya kalau bemper saya ini chatnya udah memang udah rusak bakalan mau dicat ulang juga jadi tidak saya lihat dulu oke hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 12-17 tetes untuk pewarna saya menggunakan cat saja sebenarnya ada sih dijual khusus namanya pigment pewarna karena di daerah saya sangat susah mendapatkannya saya pakai cat saja karena ini tidak penting tidak dipakai pun tidak apa-apa oke kita aduk sampai betul-betul rata ya tercampur rata seperti ini kita aduk sampai betul-betul rata oke setelah kita rasa sudah rata kita persiapkan tiner dalam cangkir plastik yang lain gunanya untuk merendam kuas yang sudah kita gunakan agar kuas tidak mengeras dan bisa kita gunakan kembali oke kita tuangkan katalis kira-kira 15-17 tetes saja dan kita aduk kembali setelah tercampur dengan rata kita mulai mengoles resin ke bemper dengan rata kita pastikan yang bakalan kita oles atau yang bakalan kita jadikan mal yang kita oles disini saya tidak mengoles bagian belakang bemper karena saya cuma membutuhkan mal bagian atas dan sampingnya saja tergantung kebutuhan kita saja malnya maunya gimana oke saya cuma membutuhkan kedudukan untuk di mobilnya nanti setelah kita oleskan resin dengan rata biarkan mengering kira-kira satu jam dan kembali kita oles dengan rata kalau bisa dua lapis oke ini saya persingkat saja jadi saya cuma buat satu lapisan kalau bisa dua kali setelah kering dioles lagi oke setelah selesai menggunakan kuas jangan lupa kuasnya direndam dalam tinir yang telah kita persiapkan tadi agar kuas tidak mengeras oke lanjut kita gunting mat atau serat serat kaca ya namanya ini sesuai kebutuhan atau bentuk mal yang kita inginkan setelah itu kita tempel mat di atas bemper dan kita totol-totol dengan resin oke kita totol-totol dengan resin sampai betul-betul rata disini saya cuma memberi contoh satu lapisan kalau bisa teman di rumah buat sampai tiga lapisannya agar tidak terlalu tipis malnya oke dan udah dilepaskan nanti dari bemper buat teman yang belum terbiasa dengan serat ini saya sarankan menggunakan sarung tangan agar tidak gatal ya karena serat ini tajam sekali nah ini dia hasil setelah kita berikan mat kita totol-totol dengan resin oke nah ini bentuknya dari samping kalau bisa buat sampai tiga lapisan nah ini yang dibutuhkan ini nah ini ini bakal melekat di mobil nanti oke nah ini dia bentuknya dari samping kanan dari atas ini samping bawah oke ini nanti bulu-bulunya dipotong semua dirapikan ini juga nih jangan lupa ditandain ya agar nanti emalnya rapi ini jangan lupa nah pada saat pelepasannya seperti ini pelan-pelan saja ya dirasa-rasa agar ini tidak pecah karena kita tidak menggunakan tidak menggunakan tal yaitu sejenis tepung untuk adonannya untuk pengerasnya agar ini fiber elastis ya kalau teman mau kasih tal tinggal campurkan aja pada adonan resin dan katalis ditambah dengan tal oke teman ini ini hasilnya 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 ini sengaja sengaja tidak kita pullkan sampai kesini karena nanti ini kita akan kasih bemper nya body kit nya mobil pios kita sambung pakai body kit mobil pios oke untuk sisa sisa yang ini kita buang pakai gerinda kita potong ini kita potong sudah kita tandain oke selamat menikmati selamat menikmati setelah mal kita rapikan kita kasihkan les atau scotlet di bagian dalam warnanya bebas sih karena kebetulan saya punya les warna ini ya kasih agar malnya di bagian dalam licin bisa saja tidak kita les tapi kerjanya lebih ribet lagi mesti di dempul di amplas pokoknya ribet deh kita cari simpelnya saja oke nah ini dia penampakan setelah kita pasang scotlet sekarang mal siap digunakan jangan lupa di subscribe ya teman karena subscribe itu gratis dan agar teman mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya jangan lupa tonton video kelanjutannya karena terlalu panjang untuk dibuat satu video buat teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan semoga rezeki kita semua dilimpahkan amin amin